Dalam video-video sebelumnya, kita telah membahas ekstraksi cair-cair dengan corong pisah dan ekstraksi padat cair dengan rada sokret. Pada video kali ini, akan diperkenalkan metode ekstraksi padat cair lainnya yang lebih sederhana, yaitu maserasi atau perendaman. Metode ini lazim dipakai untuk mengekstraksi senyawa yang tidak tahan terhadap pemanasan. Sample direndam berulang-ulang pada suhu kamar, hingga semua komponennya beralih ke dalam pelarut yang digunakan. Sample daun bayam segar dari pasar digunakan dalam video ini. Sample dipotong kecil-kecil, lalu ditimbang kira-kira 2,5 gram. Sample kemudian direndam sambil digerus dalam campuran pelarut N-heksana-aseton 1 banding 1. Nisbah atau rasio sampel dan pelarut ialah 1 banding 5. Dengan nisbah ini, sampel akan terendam dengan baik di dalam pelarut. Ekstrak hasil maserasi dipisahkan dengan dekentasi. Lalu sampel dimaserasi kembali dalam pelarut baru. Demikian seterusnya hingga secara keseluruhan dilakukan 5 kali maserasi. Maserasi ke-6 tidak dilakukan karena pengujian ekstrak ke-5 dengan kromatografi lapis tipis atau KLT tidak lagi menunjukkan pendar di bawah sinar ultraviolet 254 dan 366 nanometer, maupun noda berwarna yang terlihat secara visual. Kita akan membahas lebih lanjut tentang KLT ini di video bagian ke-2. Ekstrak daun bayam kemudian disaring dan filtratnya dikeringkan dengan natrium sulfat anhidrat. Pelarut aseton tergolong polar dan sampel daun bayam mengandung air sehingga pengeringan ini diperlukan. Ekstrak yang telah dikeringkan selanjutnya dipekatkan Dan ditimbang Dari 2,5063 gram daun bayam diperoleh masa ekstrak kasar pekat Ekstrak kasar pekat ini kemudian dilarutkan kembali dengan diklorometana. Untuk di-KLT lebih lanjut pada video bagian ke-2. Selanjutnya, ekstrak juga akan dimurnikan secara KLT preparatif dan kromatografi kolom pada video bagian ke-3 dan ke-4. Tetap Nset Terima kasih telah diperoleh masa ekstrak Terima kasih telah menonton